Warga kecamatan Ranto Perelak Kabupaten Aceh Timur diramaikan dengan penemuan bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Bayi tersebut ditemukan warga di sebuah kantin sekolah. Bayi ini pertama kali ditemukan oleh seorang siswi sekolah Madrasa Ibtidaya saat tidak masuk sekolah. Awalnya ia mendengar suara tangisan di sudut kantin sekolahnya. Setelah didekati ternyata suara yang didengar adalah tangisan bayi yang baru lahir. Siswi tersebut kemudian memberitahukan kepada warga dan selanjutnya melapor ke Polsek Ranto Perelak. Kini bayi tersebut dititipkan di UPTDI Mata Dinsos Aceh Timur untuk diamankan dan dirawat. Bayi ini sementara diasuh hingga ada calon orang tua asuh atau kota yang memenuhi kriteria sesuai aturan. Hingga saat ini telah datang sejumlah kota ke UPTDI Mata Dinsos Aceh Timur yang ingin mengasuh bayi tersebut. Karena sesuai dengan prosedur yang ada, anak ini harus diamankan, ditempatkan di satu tempat yang lebih terlindungi. Karena di samping itu juga ada beberapa cota calon orang tua asuh yang ingin mengasuh anak tersebut. Kasus pembuangan bayi ini kini sedang ditangani pihak kepolisian setempat diduga sementara bayi tersebut dari hasil hubungan gelap. Dari Aceh Timur, Ismail Abda, INews melaporkan.